Intro Selamat datang di Paris Sebagai kota mode dunia Paris menawarkan banyak destinasi wisata belanja Salah satunya Prangto Departemen store ini punya cara unik untuk menarik wisatawan terutama saat momen natal Intro Untuk mendisplay produknya Prangtong menggandeng banyak seniman Salah satunya halaris yang apik dalam menggabungkan seni artistik, modern, dan digital Salah satu hasil karyanya seperti di belakang saya ini Intro Kesan klasik kental terasa begitu kaki melangkah ke dalam Prangtong Gaya Art Nouveau membalut bangunan ini gak heran karena mal ini dibangun tahun 1800an Tujuan utamanya masih sama seperti sekarang yakni sebagai pusat belanja Ada tiga gedung yang bisa dijelajah Masing-masing tawarkan mulai dari pakaian wanita, pria, anak, hingga home decor Dengan berbagai kemewahannya pusat belanja ini mampu menarik wisatawan Hingga 8 juta orang dalam 6 minggu pertama setiap seasonnya Berlokasi di Boulevard Haussmann Paris, Prancis Prangtong buka setiap hari mulai jam 10 pagi sampai 8 malam Berbeda dengan Prangtong, pusat belanja yang satu ini berada di udara terbuka Jadi lebih nyaman belanjanya dan harganya juga lebih miring So, bapak datang di La Valle Ville Lokasinya emang sedikit jauh dari Paris Tapi banyak sofaholic yang sengaja datang jauh-jauh ke sini untuk berbelanja Gimana gak tergiur ratusan gerai di pusat belanjaan ini Mulai dari produk asli Paris hingga brand ternama Dunia Setiap puaskan hasrat belanja Anda Setiap harinya ratusan hingga ribuan wisatawan dari berbagai belahan dunia datang ke sini Alasannya, apalagi kalau bukan berburu aneka produk berkelas dengan harga miring Yap, La Valle Village jadi sasaran karena menjual aneka produk dengan harga lebih murah 30-50% Dibanding gerai atau mall di Paris Barang-barang yang dijual di sini udah last season Tapi kualitasnya masih jempolan kok Kapercaya Semua toko yang ada di sini memang menawarkan harga yang lebih murah daripada di store Buktinya nih ya Satu tas ini kalau di Jakarta harganya sekitar 1.400.000an Saya membelinya hanya dengan 900.000an rupiah aja Iya, liburan akhir tahun jadi puncak penjualan di La Valle Village Dari catatan pengelola, seluruh penjualan berasal dari wisatawan asing Paling banyak datang dari Asia loh, gak terkecuali Indonesia Karena harganya murah banget emang sih Sekarang aku ngerti kenapa orang Jakarta seneng banget ke sini Orang Indonesia seneng banget ke sini Tadi banyak juga orang-orang Malaysia Karena emang harganya murah dengan kualitas yang udah lah kita udah tau kan ya Brand-brand ini juga ada di Jakarta gitu Beli tas Beli tas, beli tas satu Harganya kalau gak salah berapa ya, cuma sekitar 53an euro gitu Yang kalau di Jakarta tentunya bisa kayak dua kali lipat gitu ya Selain toko dan butik ternama, deretan resto dan kafe juga tersedia di sini Mau makan berat atau sekedar melepas lelah-lelah shopping? Bisa La Valle merupakan bagian dari chic outlet shopping Yaitu kumpulan outlet yang juga ada di London, Milan, Barcelona, dan Shanghai Tergiur belanja di sini? Datang langsung deh dengan naik mobil atau metro rare Dengan tujuan Valgur Europe, satu stasiun sebelum Disneyland Paris Rini Puspita, Halif Abduh, ngaporkan untuk NET Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!